TikTok Shop akan ditutup pada hari ini, Rabu 4 Oktober 2023 pukul 5 WIB. Sejumlah orang yang aktif menggunakan layanan tersebut protes termasuk Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee yang kini juga aktif berjualan di TikTok Shop mengatakan ditutupnya layanan tersebut seolah membuat sesuatu yang sudah berjalan maju dianggap mundur. Ketika sudah maju, kita harus mundur, kata Richard Lee di akun TikTok-nya. Namun, protes Richard Lee soal TikTok Shop yang akan ditutup mendapat perlawanan keras dari mantan pegawai Kementerian Keuangan, Ferry Irwandi. Gak gitu, ini bukan masalah maju mundur, atau revolusioner, atau kita yang gak bisa beradaptasi dengan zaman. Balas Ferry Irwandi di TikTok pada Rabu 4 Oktober 2023. Ferry Irwandi memberikan analogi antara TikTok Shop dengan klinik kecantikan yang berdiri tanpa adanya izin. Katakanlah gimana perasaan dokter, ada seseorang yang bikin klinik kecantikan, testimoninya positif, tapi ternyata tidak berdiri dengan legalitas atau izin yang sah. Anda sebagai dokter tentu tidak terima, tidak ada izin praktek, tapi ramai, papar Ferry Irwandi. Sama halnya dengan TikTok, izinnya sosial media, tapi praktiknya e-commerce. Imbuhnya menekankan. Menurut Ferry Irwandi, karena TikTok Shop tidak memiliki izin e-commerce, maka bisa luput dari pengawasan Kementerian Perdagangan. Sementara itu, di lembaga tersebut mengurus soal produk lokal. Kalau satu perusahaan ini menjalankan aktivitas bisnis tanpa regulasi, mereka bisa melakukan apapun, bahkan sesuatu yang terburuk sekalipun. Inilah kenapa perlu diatur, ucap Ferry Irwandi. Di akhir video, TikTokers yang pernah diundang ke podcast Deddy Kobuzer ini melayangkan pertanyaan. Yang jadi pertanyaannya simpel adalah kenapa sampai saat ini TikTok tidak mengurus izin e-commerce. Terima kasih telah menonton!